Hey hallo Sobat ABS, hari ini kita akan membuat track saw untuk circular saw. Ayo bikin sendiri. Nah untuk Sobat ABS yang sudah pernah tahu, saya review dan unboxing circular saw ini. Ini adalah circular saw cordless DCS55 dari Dewalt. Ini flex volt dan super banget tenaganya. Saya sangat jatuh cinta sama alat ini dan sekarang saya bikin track untuk circular sawnya ini. Jadi kita memotong lurus nanti bisa kita dapatkan dengan alat ini. Ini bisa kita lepas maupun kita taruh jadi nggak mengganggu si plat aslinya ini. Kemudian untuk sistem platnya ini sendiri, si boxnya ini nanti saya bikin kotak seperti ini. Lalu saya plunge menggunakan circular sawnya sehingga pisaunya bisa masuk lewat sini. Dan di bawah sini kita kasih sejenis tracknya gitu ya, cowoknya. Dan di sini, di papannya ini kita router atau trimmer menggunakan mata strike bead. Tadi saya menggunakan mata yang lumayan besar ya, kurang lebih 12 mili. Jadi lebih cepat memakannya. Dan kita paskan aja. Selanjutnya kita potong aja menggunakan circular saw sehingga si garisnya ini nanti, pinggirannya triplek ini akan sama dengan si pisaunya. Jadi pada saat kita memotong lebar atau panjang, tinggal kita garis aja. Kita paskan track sawnya ini ke garis, lalu tinggal kita potong. Proyek ini bukanlah ide original saya. Sudah banyak banget yang bikin track saw model seperti ini. Dan saya terinspirasi dari proyeknya Dekais Craft. Kalian bisa cek linknya sudah saya sertakan di deskripsi di bawah video ini. Oke Sobat ABS, langsung aja kita mulai proses pembuatannya. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!